Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya Terima kasih banyak Saya terima kasih kepada SISJ, kemudian juga Almi yang sudah Memberikan kesempatan pada saya Untuk berpartisipasi dalam webinar ini Saya senang sekali Bisa berpartisipasi disini Mungkin Sebelumnya ada beberapa disclaimer Sebelum saya mulai menyampaikan Informasi yang datang dari saya Jadi pada prinsipnya pertama Karena saya lihat juga beberapa Ada jurnalis, saya mohon jangan dikutip Sebagai pendapat pakar atau pendapat ahli Karena saya ini sekarang Posisinya di UNER adalah sebagai peneliri pemula Sehingga ada Besar kemungkinannya saya melakukan kesalahan Jadi kalau Bapak Ibu mungkin nanti mendengar Informasi dari saya memang agak cautious Kalau memang ada yang kurang pas Nanti kita bisa diskusikan bersama-sama Kemudian yang kedua adalah Materi yang saya sampaikan saat ini Itu adalah sebagian besar Saya ambil dari pekerjaan orang lain Sebelum saya Jadi pekerjaan saya sendiri itu hanya sedikit disini Sehingga saya hanya sekedar menyampaikan saja Dan terakhir saya kebetulan memang Supaya menghindari kebingungan Jadi saya bukan psikolog praktek Saya tidak pernah berpraktek sebagai psikolog Jadi saya hanya melakukan penelitian Di bidang psikologi sosial Jadi topik penelitian saya adalah Saya penasaran kenapa Ada beberapa orang itu yang Bagaimana orang awam secara umum Itu membentuk sikap dan kepercayaan Kepada ilmuwan Kepada sains Dan juga pada institusi keilmuan Sehingga kemudian kenapa Saya menjadi cukup relevan dalam topik ini Karena saya ingin mencoba melihat Sebenarnya bagaimana orang awam Itu memandang persoalan vaksin Karena persoalan vaksin ini jauh lebih kompleks Daripada yang sesungguhnya Jadi yang sudah dipaparkan oleh Prok Amin Oleh Bu Neni itu sangat kompleks Saya sendiri karena saya juga orang awam Saya juga dapat banyak informasi baru Namun ternyata kompleksitasnya Tidak hanya berhenti sampai di situ Seperti yang disampaikan oleh Bu Neni Jadi begitu kemudian vaksin itu Menjadi program vaksinasi Ini yang bikin pusing kepala Bisa dibilang orang sedunia Pusing kepala gara-gara ini Dan sebagian besar yang saya sampaikan Ini agak depressing Mohon maaf Jadi Bapak Ibu Kalau seandainya kita bicara soal Anti vaksin atau gerakan Gerakan anti vaksin Itu mungkin kita Saya juga beberapa kali membaca Itu juga cukup terkejut Bahwa sebenarnya fenomena anti vaksin Ini bukan fenomena yang kemarin sore Bukan yang terjadi baru-baru ini Tapi sesuatu yang sudah ada Golongan atau kelompok yang sudah ada Itu sejak vaksin pertama kali diproduksi Jadi yang Bapak Ibu lihat sekarang Di layar monitor Bapak Ibu Ini adalah sebuah karikatur Yang digambar oleh James Gilray Yang digunakan untuk mengolok-ngolok Waktu itu anti vaksin Yang menolak vaksin smallpox Yang disitakan oleh Edward Jenner Pertama kali tahun 1800an Jadi pada saat itu Ide dasarnya Edward Jenner Sangat sederhana Jadi Waktu itu smallpox Yang menderita manusia Itu kita akan lebih kebal Ketika kena virus itu Ketika kita sudah dipapar Terpapar dulu oleh Virus cacar Yang menyerang sapi Jadi akhirnya kemudian Apa namanya Pasien itu diberikan Virus yang Virus smallpox Virus copox Jadi cacar yang dari sapi Kemudian dilemahkan Dan disuntikan pada manusia Dan yang menarik adalah Bapak Ibu Kalau kita perhatikan Alasan anti vaksin itu Menolak vaksin Sejak tahun Sejak abad 18 Sampai dengan sekarang Itu tidak banyak perbedaan Jadi bayangkan Bapak Ibu ya Kemajuan teknologi Biomedic Seperti yang disampaikan oleh Apa namanya Bu Neni tadi Oleh Prof Amin juga Selama hampir 2 abad Tapi Alasan penolakannya tetap sama Tidak pernah berubah Sampai dengan sekarang Jadi anti vaksin itu Biasanya melihat Vaksin itu sebagai Sesuatu yang impure Sebagai sesuatu yang Tidak suci Kotor Tidak natural Dan melawan kehendak alam Jadi biasanya itu Pandangan umumnya seperti itu Hampir sama Jadi kalau misalnya Bapak Ibu lihat Perdebatan soal hal-hal haram Kan balik lagi soal Apakah bahan yang diterima Bahan yang Dimasukkan ke dalam tubuh kita Itu sesuatu yang suci Atau tidak Sesuatu yang bisa diterima Atau tidak Nah ini kalau Bapak Ibu lihat Di karikator ini Itu kan Pasien saat itu kan Dipapar oleh Virus Kopox Makanya kemudian Ini diolo-olo Menggambarkan bagaimana Pola pikirnya Anti vaksin pada saat itu Jadi mereka Menganggap bahwa Ketika virus Sapi Ya virus yang Menginjeksi Apa yang Yang diderita oleh sapi Itu diinjeksikan ke tubuh mereka Mereka itu akan jadi sapi Ini Bapak Ibu Coba lihat Ya ini menarik ya Kalau kita lihat sejarahnya Tapi yang menjadi persoalan adalah Ilmuwan Baik itu ilmuwan kesehatan Dari public health Maupun dari behavioral science Itu baru menganggap Masalah ini sesuatu yang perlu Untuk diteliti lebih lanjut Itu baru-baru ini Jadi baru sekitar 2000 Awal tahun 2000an Kemudian Wada saat itu WHO Membentuk sebuah expert group Yaitu sage working group Itu yang secara khusus Mendefinisikan Atau mendiskusikan Soal Vaksin hesitancy Atau keraguan-keraguan terhadap vaksin Karena ketika kita bicara soal Apa ya Kalau kita mau menjadi Seorang peneliti behavioral science Misalnya Atau meneliti Apa istilahnya ya Meneliti Menjadi seorang ilmuwan sosial Maka Yang pertama kali harus kita lakukan Itu adalah melakukan Pendefinisian Karena ini sekali lagi kita bicara Mengenai sesuatu yang Abstrak Sesuatu yang Kalau saya bilang di kelas Biasanya itu barang goit Nah oleh karena itu Kita perlu mendefinisikan Sejarah jelas Benarnya Apa yang dimaksud dengan Keraguan-keraguan terhadap vaksin Karena ternyata begitu Didefinisikan Ada buahnya sekali Kompleksitas yang ada di situ Jadi pada dasarnya Pada saat itu Expert group bersepakat Bahwa Keraguan-keraguan terhadap vaksin Itu adalah Sebuah kontinum Jadi sebuah kontinum Yang menggambarkan Banyak sekali Konsep Kalau di psikologi itu Konsep-konsep Seperti sikap dan perilaku Jadi ada yang masih Mengendap di kepala Ada yang sudah Termanifestasi menjadi perilaku Nah oleh karena itu Memang Definisinya pun juga sama Jadi pada prinsipnya Orang itu disebut Vaksin hesitancy Individual Itu ketika mereka Menunda Mereka punya keputusan Menunda Jadi memang sudah Divaksin Tapi di luar jadwal Kemudian bisa jadi Mereka menerima Sebagian Atau menolak seluruhnya Nah jadi kalau Seseorang itu Menolak sebagian Itu juga dianggap Sebagai vaksin hesitant Nah seperti itu Nah oleh karena itu Yang menjadi Membuatnya sangat kompleks Ini Bapak Ibu Jadi ini jujur aja Saya juga Kalau baca literatur Emang sakit kepala Jadi pada dasarnya adalah Memang penolakan itu Alasannya amat kompleks Bahkan juga Sangat sensitif Terhadap kompleks Terhadap konteksnya Kemudian dia Bervariasi antar waktu Artinya mungkin Penolakan vaksin Meskipun pada Jamannya Edward Jenner itu Alasannya kurang lebih sama Tapi tentu saja Ini sangat bervariasi Karena ada banyak Dinamika dan sebagainya Kemudian tempat ini Juga bisa menjadi Variasi Dan bahkan jenis vaksinnya Bapak Ibu Jenis vaksinnya Jadi mungkin Persepsi orang Soal vaksin MMR Katakanlah Dengan Misalnya Dengan varisela Misalnya Tentu saja Mungkin saja berbeda Karena oleh karena itu Sangat tergantung Oleh jenis vaksinnya Nah kemudian Secara psikologis Beberapa ilmuwan Di behavioral science Mencoba untuk Meraba-raba Sebenarnya apa sih Yang membuat Apa sih yang kemudian Bisa menjadi Indikator Indikator dari Vaksin Hesitansi Jadi yang pertama Adalah Komplesensi Jadi komplesensi Ini berkaitan dengan Persepsi resiko Jadi apakah Seseorang itu Merasa Dirinya itu Beresiko Terkena penyakit tersebut Atau tidak Jadi itu juga Akan menentukan Kemudian Soal convenience Karena convenience Ini kita tahu Bahwa vaksin itu Sebagian besar Punya efek samping Meskipun tolerable Karena sudah jelas safe Kalaupun ada efek samping Ada toleransi Dimana itu tidak sampai Membahayakan jiwa Si pasien Nah itu apakah Seseorang itu Melihat vaksin itu Convenient buat dia Atau tidak Nah kemudian Yang berikutnya Soal confidence Jadi apakah Seseorang itu Percaya bahwa Vaksin itu manjur Atau tidak Jadi apakah itu Manjur untuk Mencegah Mencegah Atau Memperingan Memperingan Kondisi ketika Dia terjangkit Penyakit tersebut Kemudian terakhir 2019 Itu ada beberapa Beberapa Psikolog sosial Yang juga Mencoba untuk Membuat Menambah Menambah Determinan yang baru Yaitu adalah Kalkulasi Karena sekali lagi Manusia ini kan Motivated tactician Cara kita mengambil Keputusan itu juga Dipengaruhi oleh Bagaimana Itungan kita Soal benefit dan cost Yang kita terima Jadi tentu saja Kalkulasi soal Soal berapa banyak Yang harus kita tanggung Berapa banyak Manfaat yang kita terima Sangat berpengaruh Dan yang terakhir Yang menurut saya Sangat menarik Dan sangat relevan Dengan kondisi kita Saat ini Yaitu adalah Collective responsibility Karena kalau kita bicara Soal vaksin Itu tidak Tidak cuman Persoalan apakah Vaksin itu Melindungi individu Tapi ketika saya Memvaksin diri saya Saya itu juga Melindungi orang lain Kenapa? Karena tidak semua orang Itu bisa divaksin Contohnya misalnya Vaksin tertentu Itu tidak bisa Diberikan pada ibu Yang sedang hamil Maka dari itu Orang itu Harus divaksin Orang yang tidak Orang yang secara Kondisi kesehatan Itu tidak punya Apa ya Tidak punya pengecualian Untuk tidak perlu Divaksin Itu juga melindungi Orang-orang yang Tidak bisa divaksin Jadi memang ada Unsur kolektivitas Nanti akan saya jelaskan Di bagian terakhir Menurut saya sangat menarik Nah oleh karena itu Disebutkan bahwa Sekali lagi Ini adalah spektrum Spektrum sikap Dan juga mengandung Pengambilan keputusan Dan ini konsep yang kompleks Karena dia kan selalu Berkelindan dengan Demand dan akses Ini seperti yang sudah sempat Kalau tidak salah Saya dengar waktu Pemaparan ibu Neni Jadi Demand itu juga Sangat berkaitan Jadi kadang itu ada Vaksin yang tidak Mandatory Kayak yang salah satu Contohnya itu Japanese Encephalitis Waktu itu di India Salah satu state di India Itu awalnya Tidak diwajibkan oleh pemerintah Kemudian masyarakat Bisa meminta Itu diwajibkan Karena mereka merasa bahwa Vaksin itu penting Untuk melindungi komunitas mereka Jadi tentu saja ini akan Selalu berkelindan dengan Akses dan demand Nah ini adalah Bentuk Secara visual gitu Bapak ibu ya Secara visual Jadi yang disebut dengan Vaksin hesitancy ini Yang di tengah-tengah Jadi Kalaupun misalnya Ada orang yang menerima semuanya Tapi tidak yakin Dengan kemanjuran vaksin Itu kan berarti meninggalkan Confidence-nya Aspek confidence-nya Jadi maka dari itu Memang ini sangat Sangat kompleks Karena ketika orang itu Memutuskan dirinya Untuk divaksin Itu memang Their hearts and minds Itu Emang sejalan Bahwa ya saya yakin Bahwa vaksin ini Memang manjur Dan itu saya tidak Merasa dipaksa Dan itu adalah Keputusan saya pribadi Saya tidak dipaksa Wai siapapun Dan saya yakin bahwa Memang Vaksin ini Bermanfaat untuk Kesehatan saya Tapi Mungkin di luar sana Tidak seperti itu Ada juga orang yang menerima Karena Kalau saya tidak divaksin Anak saya Maka nanti Anak saya tidak bisa Masuk sekolah Dan sebagainya Yang paling ekstrim Memang yang refuse all Jadi memang Sama sekali Tidak Tidak mau Atau menolak Sama sekali Vaksin dalam bentuk Apapun Dan dalam kondisi Apapun Nah kemudian Nah ini yang sangat menarik Bapak Ibu Selalu kalau misalnya Saya yang Bertemu dengan orang-orang yang Apa Persaya teori konspirasi Memang sangat-sangat Butuh kesabaran ekstra Karena saya sendiri juga Bergabung di Facebook groupnya Indonesian Flat Earth Society Terus saya juga perhatikan Instagram accountnya Telur Dan beberapa yang lain Saya sampai butuh Saya sampai butuh Apa Sampai minum Panadol Panadol itu dua butir Karena saking pusingnya Lihat mereka itu Jadi ini Saya mungkin akan menjelaskan dulu Sebenarnya yang dimaksud dengan Konspirasi Teori konspirasi Dan berpikir konspiratif Itu apa Jadi yang pertama Yang dimaksud oleh Yang dimaksud dengan Konspirasi Itu adalah ketika Ada skenario Atau plot rahasia Sekali lagi nih ya Jadi kata kunci adalah Skenario atau plot Yang sifatnya rahasia Yang dilakukan oleh Sekelompok orang Dan kata kunci sangat jahat Dan berkuasa Jadi tidak ada ceritanya Konspirasi itu dilakukan Secara buka-bukaan Jadi saya pengumuman Bahwa saya melakukan konspirasi Itu tidak ada ceritanya Jadi konspirasi itu selalu Melibatkan hidden agenda Yang dilakukan oleh Orang yang sangat malevolen Orang yang jahat Orang yang ingin Sangat berkuasa Kemudian yang kedua Yang kedua adalah Teori konspirasi Jadi teori konspirasi ini Prinsipnya memberikan Penjelasan Memberikan penjelasan Bahwa Kejadian penting di dunia ini Termasuk salah satunya adalah COVID-19 Itu merupakan bagian Atau plot yang sudah Direncanakan oleh Sekelompok orang yang jahat Dengan tujuan tertentu Yaitu disebut dengan Teori konspirasi Nah yang terakhir ini adalah Domain riset saya Jadi Kenapa Setiap Kenapa ada beberapa orang Itu yang punya kepercayaan Yang punya kepercayaan Bahwa teori konspirasi itu Sesuatu yang memang benar terjadi Karena pada dasarnya Teori konspirasi ini Bahkan tidak layak disebut teori Bapak Ibu Karena kalau teori dalam In the sense of Scientific explanation Misalnya Teori itu kan sesuatu Yang bisa difalsifikasi Sesuatu yang bisa dites Nah sedangkan teori konspirasi ini Dia gak bisa dibuktikan salah Maupun juga gak bisa dibuktikan benar Karena bagaimana cara membuktikan Bahwa katakanlah Bill Gates itu adalah Orang yang punya agenda Di belakang vaksin Dan ingin menginjeksikan chip Di vaksin Gimana cara membuktikan Buktikannya salah gak bisa Membuktikannya benar pun Juga gak bisa Jadi ini bukan teori Sebenarnya in the sense of Scientific logic Nah tapi ada orang itu Yang benar-benar yakin Bahwa Apa namanya Bahwa segala kejadian penting Di dunia itu Pasti ada yang mengatur Yang mengatur tapi Selain yang maha kuasa Kalau kita kan percaya Bahwa Allah itu yang mengatur semuanya Tapi orang yang berpikir konspiratif Itu percaya bahwa Yahudi di belakang COVID-19 misalnya Kemudian Illuminati, Crimason Dan sebagainya Di balik COVID-19 Misalnya seperti itu Ini adalah One million dollar questionnya Bapak Ibu ya Kenapa kok ada orang Yang mau percaya Hal seperti ini Jadi ada beberapa motif Kalau riset di psikologi sendiri Ini sangat Sudah cukup Extensif Meskipun ada banyak hal Yang kita belum tahu Sampai sekarang Bapak Ibu Ini mengerucut pada tiga Apa ya Tiga domain Kenapa Untuk memberikan penjelasan Kenapa Orang itu bisa percaya Teori konspirasi Jadi yang pertama ini adalah Motif epistemic Saya akan menggunakan Istilah epistemic Beberapa kali mungkin nanti Setelah ini Jadi saya akan menjelaskan Epistemic ini adalah Berkaitan dengan bagaimana Seorang individu itu Punya belief Atau punya keyakinan Bagaimana pengetahuan itu Diperoleh Jadi bagaimana sebenarnya Teori konspirasi Itu menyediakan Informasi atau penjelasan Yang kemudian Memuaskan Memuaskan kebutuhan mereka Atas Mempertahankan value Atau belief Yang sudah mereka Kandung anut Terutama dalam situasi Penuh ketidakpastian Dan kontradiksi Makanya kenapa Di beberapa Peneliti itu Mendefinisikan pada dasarnya Setiap krisis yang terjadi Di dunia Itu adalah breeding ground Breeding ground Buat konspirasi teori Jadi selalu ketika ada krisis Teori konspirasi Selalu ada Nah orang mungkin Akan lebih mudah Mengaitkan Orang yang percaya Teori konspirasi ini Adalah orang yang gulibel Yang tidak punya kapasitas Kognitif yang memadai Untuk memproses Informasi yang kompleks Padahal sebenarnya Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu Perhatikan substansi Dari teori konspirasi Itu sangat kompleks Bahkan lebih kompleks Daripada penjelasan Yang sesungguhnya Jadi pada dasarnya Mungkin Kalau saya bilang Itu mungkin bukan Pada kapasitas kognitifnya Tapi pada Bagaimana dia percaya Bahwa pengetahuan itu Seharusnya diperoleh Memang yang menjadi masalah Itu adalah beliefnya Dia soal bagaimana Pengetahuan itu diperoleh Jadi kalau dalam Psikologi kita Biasanya menyebut Sebagai epistemic belief Nah karena ada orang Yang punya motivasi Untuk memperoleh penjelasan Dalam segala hal apapun Padahal kan pada dasarnya Di dunia ini kan Kadang-kadang ada sesuatu Yang memang kita Nggak bisa jelaskan Dan kita memang Ya harus let them go Ya sudah memang Sesuatu yang kita Nggak bisa jelaskan Itu di luar kapasitas Kita sebagai manusia Nah tapi orang yang percaya Teori konspirasi Tidak bisa memahami itu Ada juga mungkin Motif eksistensial Nah kalau motif eksistensial ini Adalah ketika Seseorang itu punya Motif Punya keinginan Untuk mempertahankan Katakanlah eksistensi kelompok Reputasi kelompok Ya sehingga mereka Menggunakan teori konspirasi Itu supaya melindungi Reputasi kelompok Dan ini yang sering terjadi Karena kalau kita lihat Teori konspirasi itu Sering sekali marah Terjadi ketika Dalam kondisi polarisasi politik Nah ketika polarisasi politik Itu terjadi Maka masing-masing kubu Itu kan punya motivasi Yang besar untuk melindungi Reputasi kelompok mereka Nah teori konspirasi ini Yang menginjeksikan Menginjeksikan untuk Melindungi reputasi Kelompok ini tadi Seperti itu Nah ini termasuk Berkelindan dengan Motif sosial Jadi bahwa Teori konspirasi Katakanlah seperti Teori konspirasi Yahudi misalnya Yang mungkin juga Marah di Indonesia Itu juga sama Jadi motifnya adalah Supaya mempertahankan Citra positif dari Sebuah kelompok Maka dari itu memang Ini penjelasannya Emang beyond Psikologi Ya beyond psikologi Sebenarnya Tapi juga berkelindan Dengan bagaimana Kelompok sosial itu Berinteraksi satu sama lain Dan bagaimana Seorang individu itu Making sense Relasi antar kelompok Antar kelompoknya sendiri Dengan kelompok yang Di luar kelompoknya Seperti itu Dan ada banyak sekali Faktor psikologis Yang di Selain tiga ini Apa yang Tidak termasuk tiga ini Termasuk bahkan Ada yang menyebutkan Kecenderungan Sizotipi Kepribadian Sizotipi Karena memang Salah satu karakteristik Orang yang percaya Terekonspirasi Itu memang kan Ada paranoid-paranoit Tapi tidak sampai Menjadi gangguan Kesehatan jiwa Tidak sampai menjadi Mental illness Karena memang Simptomnya itu Tidak adekuat Jadi gejalanya itu Tidak bisa dikatakan Sampai pada orang ini Menderita gangguan jiwa Karena ini cukup common Karena kan Belief in conspiracy theory Ini sesoteng sangat common Ada juga yang Mengaitkan itu dengan Katakanlah Dengan need for chaos Yang baru-baru ini Diteliti oleh Michael Bank Peterson Jadi disebut disitu Ada orang yang percaya Terekonspirasi Itu karena dia tujuannya Untuk menyebarkan rumor politik Jadi biar kacau sekalian Dan ini juga sangat relevan Saya kira dengan Situasi COVID-19 Jadi teori konspirasi Itu sengaja diledakkan Itu supaya biar Kacau aja semuanya Jadi rumor politik Itu disebar Biar kacau aja Sekalian semuanya Seperti itu Jadi di satu sisi Ada orang yang percaya Terekonspirasi Karena ingin melihat Apa istilahnya Ingin melihat Penjelasan Karena mereka ingin melihat Kepastian gitu Dalam suatu ketidak teraturan Tapi ada orang yang punya Motivasi untuk menghancurkan Menghancurkan Sosial order Dengan tujuan Misalnya dengan Menyebarkan rumor politik Nah ini kemudian Beberapa Saya juga menjelaskan Karakteristik epistemologis Jadi bagaimana Seorang konspirasi Itu memahami Pengetahuan Jadi bagaimana Cara mereka making sense Soal informasi Yang circling Di sekitar mereka Jadi ini juga Sangat umum Ini sebenarnya Karakteristik epistemologis Yang biasanya kita temukan Pada orang-orang Yang melakukan penolakan Terhadap sains Tapi juga nanti Ada kemiripan Dengan vaksin Nanti vaksin Saya akan menjelaskan Setelah ini Jadi biasanya Orang-orang yang Menolak Menolak Sains Itu yang pertama Mereka cenderung Melakukan cherry picking Atau memilih-milih bukti Bapak-Ibu Kalau masih ingat Retorik yang sering Sekali disampaikan Oleh anti-vaksin Adalah tidak lain Dan tidak bukan Risetnya Andrew Wakefield Yang mengaitkan Antara MMR Dengan autisme Dengan ASD Meskipun Riset itu Sudah di-retrack Sudah di-apa Ditarik sama The Lancet Dan sudah banyak Sekali bantahan Yang secara empirik Menyebutkan bahwa Tidak ada kaitannya Antara autisme Dengan MMR Tapi itu selalu muncul Selalu keluar Dalam argumentasi Anti-vaksin Jadi memang Kada dasarnya Karena mereka Hanya memilih-milih bukti Kalau Bapak-Ibu Misalnya pernah Nonton video Apa Nonton film dokumenter Di Netflix Saya lupa judulnya Tentang Flat Earth The Flat Earth Society Mereka itu juga Kayak gitu Jadi mereka melakukan Satu teknik Untuk testing Hipotesis mereka Begitu gak ketemu Mereka cari teknik lain Yang gimana caranya Pokoknya Hipotesis mereka Harus terbukti Jadi mereka gak peduli Datanya seperti apa Mereka hanya mau Percaya apa yang Mereka mau percayai Jadi ini adalah Karakteristik yang Biasanya ditemui Pada orang yang Anti-science Kemudian Bapak-Ibu Kalau countering Sama orang yang Percaya teori konspirasi Mereka itu gak merasa Diri mereka itu Gullible Mereka gak merasa Diri mereka itu Bodoh Tapi mereka merasa Diri mereka itu Kritis dan skeptis Wow Saya ini kan sedang Mengkritisi sistem Dan sebagainya Padahal pada dasarnya Bapak-Ibu Skeptisism itu juga Dimiliki oleh ilmuwan Tapi ada perbedaan Yang sangat mendasar Antara skeptisism Dan denialism Jadi yang pertama Kita itu disebut skeptis Kita itu curiga Dengan sesuatu Tapi kita akan mau Mau atau cepat Mengubah sikap kita Kalau memang bukti Yang kita temuki Itu memang bertentangan Dengan sikap kita Jadi kalau saya bilang Bahwa MMR itu Apa namanya Berkaitan dengan autisme Atau ASD Autistic syndrome Dengan autisme Maka ketika saya tahu Bahwa buktinya Yang lain Yang lebih rigor Itu kemudian membantah Maka saya harus Mengganti sikap saya Saya harus mengganti Opini saya Nah tapi kalau yang sifatnya Denial Itu mau dikasih Berapapun Itu gak akan Selalu diignore oleh mereka Dan mereka hanya Mau percaya Data Bukti Itu yang sesuai Dengan harapannya mereka Makanya disebut Dengan desirability bias Sehingga kemudian Membedakan antara Skeptisism dan denialism Ini adalah sesuatu Yang disebut dengan Intellectual humility Jadi kerendah hatian intelektual Jadi orang yang Intellectually humble Itu akan mengakui Bahwa Pengetahuan itu Bigger than myself Jadi bahwa pengetahuan itu Lebih besar dari diri saya Bahwa ketika memang Bukti itu Contrasting opini saya Maka saya harus mengganti Opini saya Dan ini yang Sikap yang memang harus Dimiliki oleh seorang ilmuwan Tapi kalau denialism ini Yang dimiliki oleh orang Yang percaya terkonspirasi Gitu Bapak Ibu ya Kira-kira Nah kemudian ini Karakteristik berikutnya Yang ini sangat berbahaya Karena apa? Karena mengandung fitnah Bohong Jadi mereka sering Mengarang-ngarang cerita Yang tidak ada dasarnya Jadi bilang katanya Bill Gates mau masukkan CIP lah Bahwa Vaksin itu Katanya untuk Perusahaan farmasi lah Padahal kita tahu tadi Dari penjelasan Bu Nenny Bahwa Perusahaan Apa emang perusahaan Vaksin itu juga Keluar investasi Juga tidak sedikit Dan itu sangat gambling Mereka juga gak tahu Apakah investasinya bisa balik Atau tidak Jadi kalau At the stake of Untuk cari keuntungan Saya kira ada banyak Hal yang bisa dilakukan Untuk cari keuntungan Daripada bikin vaksin Saya kira seperti itu Kemudian karakteristik berikutnya Adalah mereka Biasanya menuntut bukti Yang tidak pernah ada Ini contohnya Kayak orang-orang Yang gak percaya Sama climate change Itu mereka Biasanya bilang Bahwa saya mau percaya Dengan climate change Tapi Harus dibuktikan Bahwa model Yang di Model perubahan suhu Yang di Hitung oleh Climateologist Itu memang berasal Dari pengukuran termometer Bagaimana caranya Seseorang itu Mengestimasi Suhu bumi Ketika termometer gak ada Kan gak mungkin Bapak Ibu Yang bisa dilakukan adalah melakukan simulasi Jadi memang mereka sengaja Menuntut bukti yang gak pernah ada Nah ini kemudian Selanjutnya adalah Retorik yang khusus Untuk anti-vaksin Bapak Ibu ya Jadi ini yang selalu terjadi Meskipun memang Argumennya semerawut Kalau Bapak Ibu lihat Dia grup-grup anti-vaksin Di Facebook Itu kan semerawut Dan sampai pusing lah Kepala kita lihat mereka itu ya Tapi umumnya itu Retoriknya rata-rata sama Jadi pertama adalah Skewing the science Ya ini sama seperti Cherry picking tadi Jadi mereka biasanya Hanya mau mempromote ya Scientific study Itu yang Memang pada dasarnya Mendukung pendapat mereka Jadi mereka hanya Mau menerima bukti scientific Itu yang sesuai dengan agenda mereka aja Kalau enggak Mereka biasanya buang Meskipun mereka tidak peduli Apakah penelitian itu sudah di-retrack Apakah tidak rigor Atau memang kualitasnya buruk Atau apa Mereka gak peduli Atau yang berikutnya Shifting the hypothesis ya Kalau shifting the hypothesis ini gini biasanya Kadang-kadang ada anti-vaksin Yang bilang Saya gak mau divaksin Soalnya vaksin haram Eh tapi begitu bilang MUI bilang Enggak ini vaksin mubah kok boleh Mereka nanti berubah Oh enggak bisa ini garam Ini pasti agenda Yahudi dan sebagainya Jadi dirubah Hipotesisnya Jadi tadinya alasannya halal haram Kemudian dipindah menjadi konspirasi Nah ini biasanya sangat sering terjadi Atau berikutnya Soal censorship Jadi Bapak Ibu Kalau misalnya melakukan public debate Dengan anti-vaksin Itu yang ujung-ujungnya terjadi Maka kalau mereka udah ngerasa Apa Mereka disudutkan Yang mereka lakukan adalah Ngesensor Ngesensor pendapat yang berlawanan Sama pendapat mereka Nah ini sangat Sangat berbahaya Atau kemudian berikutnya adalah Attacking the opposition Jadi yang tadinya Kalau mereka sudah kehilangan argumentasi Maka yang diserang itu adalah Pribadi Pribadi orang yang Peruvaksin gitu Jadi kemudian Ada personal insults Bahkan kemudian Apa mereka submit Apa itu namanya Tuntutan hukum dan sebagainya Jadi sudah mulai Attacking the opposition Ini yang biasanya sering dilakukan oleh Anti-vaksin ya Oleh kaum anti-vaksin Bapak Ibu kalau misalnya ingin melihat sumbernya Bapak Ibu tinggal klik aja ini Apa namanya Ada kutipan yang warna biru-biru Nanti diklik Bapak Ibu nanti bisa baca artikel aslinya Nah ini berita buruk Bapak Ibu Jadi berita buruk Saya kemarin beberapa minggu yang lalu Membaca sebuah studi Studi mengenai Studi ini adalah Studi online ecology Jadi peneliti itu mencoba untuk melihat Atau menyisir Menyisir Apa namanya Gerakan-gerakan anti-vaksin yang ada di Facebook Jadi memang gerakan anti-vaksin ini sangat subur di social media Bapak Ibu Terutama di Facebook Meskipun saya tahu Facebook sekarang sudah menerapkan beberapa Community standard ya Jadi kelompok-kelompok anti-vaksin itu sudah mulai diberikan treatment Tapi ini Yang menarik adalah Bapak Ibu Yang sangat mengkhawatirkan sebenarnya Soal cakupan vaksinasi ini Sebenarnya sudah declining itu sejak 2019 Ya jadi sebelum COVID ini itu sudah mengkhawatirkan sebenarnya Jadi WHO sendiri menuliskan di website mereka Itu ada concern yang sangat mengkhawatirkan dari WHO Bahwa cakupan imunisasi campak dan DPT3 itu sampai cuma 85% Bapak Ibu bisa bayangkan Padahal campak dan DPT3 ini Kalau untuk supaya dia bisa mencapai kekebalan kawanan Itu setidaknya kalau bisa itu 95% Kalau bisa malah 100% Jadi Ya ini yang sangat mengkhawatirkan Jadi sebelum COVID pun itu sudah jadi concern Makanya kenapa 2019 itu mulai banyak wabah campak Di beberapa daerah Termasuk di Indonesia juga ada beberapa daerah itu terkena wabah Dan kemudian itu sejak 2019 Jadi sebelum MMR Kampanye MMR di Indonesia tahun 2018-2019 Itu sudah mulai ada ledakan gitu ya Ledakan yang tidak biasa Jadi kenaikan hampir sampai 30 kali lipat Bapak Ibu 30 kali lipat di Facebook Itu sudah dideteksi sejak 2019 Nah Meskipun pada dasarnya Kelompok atau kluster Kalau misalnya kita bicara sosial media Itu kan ada kluster-kluster network gitu Klusternya itu kecil Bapak Ibu Antifaksin itu Sebenarnya kecil sekali Tapi yang jadi masalah mereka sangat aktif dan sangat engage Pada user-user yang undecided Nah ini yang jadi menarik Jadi mereka itu sangat aktif mendekati orang-orang yang sampai sekarang masih ragu-ragu Untuk tidak vaksin Nah ini jauh lebih engage mereka itu Jauh lebih menarik Daripada narasi-narasi yang pro-vaksin Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan Narasi pro-vaksin itu sudah jelas kalah Kalau misalnya dibandingkan dengan antifaksin kalau di Facebook Kenapa bisa begitu? Karena pertama konten mereka itu sangat menarik Jadi biasanya mereka itu sudah Seolah-olah cover both sides gitu ya Jadi mereka itu cara menarasikan argumentasi itu sangat menarik buat orang awam Karena mereka seolah-olah sudah mengakomodasi argumentasinya pro-vaksin Dan kemudian kontennya itu karena Ya sekali lagi kan kita ini kan masyarakat yang senang gosip ya Senang ghibah gitu Makanya kenapa kemudian teori konspirasi itu rumor Gosip itu menjadi sangat menarik Itu yang membuat teori konspirasi itu menjadi sangat menarik Buat orang-orang yang undecided Nah sedangkan narasi pro-vaksin itu sangat monoton Sangat membosankan orang denger sedikit, baca sedikit sudah ngantuk Banyak bahasa teknis mereka juga merasa itu gak relevan dengan mereka Bahkan sebagian besar orang itu merasa bikin vaksin itu seperti bikin Seperti bikin bakso misalnya gitu Karena kalau Bapak Ibu lihat Argumentasi apa namanya Anti-vaksin selalu begitu Bahwa saya baru mau vaksin Kalau vaksin itu benar-benar halal Dapat stempel halal dan sebagainya Padahal kan pembuatan vaksin tidak seperti itu Kalau tadi yang dijelaskan oleh Bu Neni dan Prof Amin Itu sangat kompleks Sangat kompleks Jadi tidak semudah bikin orang bikin bakso misalnya Dan ini yang mengerikan Bapak Ibu Kalau dari hasil studi online ekologi itu tadi Itu diprediksi kemungkinan narasi anti-vaksin itu Sampai satu dekade ke depan akan selalu Akan menjadi populer Dan akan mendominasi yang pro-vaksin Jadi selama satu dekade ke depan Meskipun saya yakin bahwa Sampai kapanpun orang yang anti-vaksin, anti-sains itu Sampai kapanpun selalu ada Cuman pada prinsipnya kan kita gimana caranya Melindungi orang yang belum kadung percaya Atau orang yang undecided tadi Jangan sampai ikut menjadi anti-vaksin juga Nah ini bagaimana kondisi di Indonesia Jadi memang yang cukup mengkhawatirkan adalah Studi di Indonesia soal anti-vaksin itu Sudah ada, berang sudah dimulai Tapi saya kira memang perlu di Perlu apa istilahnya Perlu di ramp up lah Jadi biar kita tuh punya Lebih banyak pengetahuan soal bagaimana Sebenarnya nature-nya anti-vaksin itu di Indonesia Jadi waktu itu saya melakukan riset bersama dengan mahasiswa saya Jadi kami melakukan riset, ada tiga studi Yang dua studi itu adalah cross-sectional survey Kemudian yang terakhir itu adalah eksperimen perilaku Jadi kami menemukan banyak bukti yang menarik Dari riset kami Meskipun sekali lagi riset kami ini Tentu saja sampling variability-nya sangat besar Karena sampelnya juga enggak Saya juga enggak berani bilang itu nationally representative Karena juga relatif kecil sampelnya Tapi kami menemukan beberapa hal menarik disini Jadi kami disitu, di riset itu kami ingin tahu Apakah sebenarnya teori konspirasi Yahudi Ini kan sesuatu yang common banget di Indonesia Orang percaya bahwa Illuminati dan Freemason Dan orang Yahudi itu adalah Ancaman buat orang Islam dan sebagainya Itu sangat umum dipercaya Tapi kita enggak tahu apakah ini ada efeknya atau enggak Apakah teori konspirasi ini Sama seperti yang dibayangkan oleh si mas anak pang yang di Bali itu Yang bilang bahwa ini kan cuma teori Apa bahayanya? Kenapa kok Anda takut sama teori dan sebagainya? Jadi memang enggak ada bukti bahwa teori konspirasi itu sebelumnya Itu benar-benar harmful Apakah memang dia berbahaya atau tidak? Nah di riset kami itu ternyata menunjukkan bahwa Orang yang percaya teori konspirasi Yahudi Itu juga akan cenderung percaya teori konspirasi vaksin Dan kemudian orang yang percaya teori konspirasi tentang vaksin Ini mereka cenderung menunda Dan menolak vaksin buat anaknya Jadi kami melakukan survei ini pada orang tua Orang tua yang anaknya usia di bawah 5 tahun Jadi ini memang harmful Bapak Ibu Jadi orang yang percaya teori konspirasi vaksin Itu sudah jelas Dia akan ada bukti yang cukup kuat Itu mereka akan cenderung menunda dan menolak vaksin Jadi artinya teori ini bukan obrolan di warung kopi Ini betul-betul berbahaya Jadi memang punya dampak pada Keputusan yang kita ambil dalam hidup kita sehari-hari Nah seperti itu Kemudian saya juga melakukan eksperimen perilaku Waktu itu jadi eksperimen itu Ada dua kelompok Ada dua kelompok apa namanya Dua kelompok responden Itu yang secara acak saya memasukkan Ada yang mendapatkan Apa itu istilahnya berita Klipping berita fiktif ya Klipping berita fiktif Waktu itu kami menceritakan bahwa PT Bio Farma itu bekerjasama dengan Bionfax Perusahaan asal Israel Kemudian PT Bio Farma kerjasama ini itu diendorse oleh LPPOM MUI Jadi seperti itu Yang satunya kerjasama itu Kerjasama yang sama diendorse oleh Kementerian Kesehatan Tapi LPPOM MUI itu menolak Jadi yang satu diendorse oleh LPPOM MUI Yang satu ditolak gitu Atau ditanggapi secara dingin gitu oleh MUI Dan yang menarik ternyata gak ada bedanya Bapak Ibu Jadi artinya kedua responden ini Itu tidak berkurang kepercayaan konspiratifnya terhadap vaksin Meskipun sudah mendapatkan pertentangan Atau endorsement dari tokoh agama Jadi memang lebih Menurut saya kalau misalnya ada orang yang bilang bahwa Religious incompatibility itu adalah alasan mereka untuk menolak vaksin Saya kira itu alasan yang mungkin Mungkin itu artifisial gitu Hanya di permukaan aja gitu Jadi saya khawatir itu ada alasan-alasan yang mungkin lebih kompleks daripada itu Dan yang menarik Bapak Ibu Jadi eksperimen itu saya lakukan bulan Juli kemarin Jadi sudah tentu saja kan COVID-19 sudah menjadi wabah Yang menarik saya coba melihat Jangan-jangan blaming pada kelompok sosial tertentu Itu berkaitan dengan Berkaitan dengan beberapa keputusan tertentu Jadi memang di psikologi sendiri ada banyak riset Itu yang mencoba untuk melihat Bagaimana Seseorang itu menyalahkan kelompok sosial yang lain gitu ya Atas suatu Suatu bencana atau ketidakberuntungan Itu berkaitan dengan beberapa variable Beberapa outcome perilaku misalnya Apakah itu berpengaruh pada Mau tidaknya dia melakukan perilaku pencegahan Mau gak dia pakai masker Mau gak dia mempraktekan social distancing dan sebagainya Nah yang menarik adalah dalam riset kami itu Itu kami punya bukti bahwa orang yang menyalahkan Yahudi Itu punya niat untuk menolak vaksin bagi diri dan keluarganya Jadi bayangkan Bapak Ibu Orang-orang Yahudi ini kan Practically non-existent di Indonesia Jadi dari responden saya itu Jadi sekitar 66% mereka tidak pernah bertemu dengan orang Yahudi sama sekali Tapi orang yang menyalahkan Yahudi atas COVID-19 Itu mereka punya niat Untuk menolak vaksin bagi diri dan keluarganya Meskipun sekali lagi Bapak Ibu ada precaution juga Bahwa meneliti vaksin hesitancy ketika vaksinnya belum available Itu juga agak kurang pas Karena kan buat apa kita ngomongin vaksin hesitancy ketika vaksinnya sendiri juga belum tentu ada Tapi ini setidaknya memberikan gambaran bahwa Vaksin hesitancy atau penolakan terhadap vaksin itu Adalah masalah yang mungkin akan kita dapatkan setelah vaksin itu nanti sudah keluar Nah ada mungkin Bapak Ibu yang bertanya-tanya Mungkin gak sih Mbak sebenarnya ini adalah kaitannya dengan tingkat pendidikan Mungkin orang-orang yang tingkat pendidikannya rendah ini yang menjadi masalah gitu ya Ya karena mereka gullible dan tidak rasional gitu Jadi jangan-jangan tingkat pendidikan itu berpengaruh gitu Nah sekali lagi Bapak Ibu ini sampelnya saya tidak bilang ini representatif ya Jadi saya melakukan analisis yang sifatnya eksploratory Untuk melihat apakah tingkat pendidikan itu merupakan faktor yang membuat kepercayaan konspiratif terhadap vaksin itu menjadi berbeda Nah riset ini untuk yang Bapak Ibu sekarang lihat density plot ini Ini adalah riset yang saya lakukan bulan Januari Jadi bulan Januari ini sebelum COVID-19 itu mewabah dengan parah seperti ini Jadi ini ada 370 orang tua 370 orang tua dengan anak usia di bawah 5 tahun yang kita survei Kita coba lihat mereka ini percaya teori-teori konspirasi soal vaksin atau tidak Kalau Bapak Ibu lihat disini Kalau kita lihat density plotnya Ini tuh memang kita lihat kepercayaan konspiratif terhadap vaksinnya adalah belief yang sifatnya ekstrim Karena kalau kita lihat ini datanya skewed Bapak Ibu ya Jadi yang ekstrim-ekstrim ini banyak sekali Memang ada yang percaya tapi sangat ekstrim Ini kita lihat disini yang di magister ini juga ekstrim Ada outlier disini Nah rata-rata ini di garis-garis ini yang rata-rata Nah rata-rata ini yang garis ini Nah kalau Bapak Ibu lihat ini kalau diuji secara statistik Ini tidak ada perbedaannya Bapak Ibu Jadi kalau kita lihat di confidence intervalnya ini meliputi 0 Artinya apa? Tingkat pendidikan ini tidak ada bukan protective Bukan protecting factor yang bikin orang itu percaya atau tidak percaya teori-teori konspirasi Jadi artinya ini terjadi di semua level pendidikan Jadi beda dengan riset di Belanda maupun di Amerika Serikat yang bilang Orang yang pendidikannya lebih tinggi itu lebih kecil susceptibility-nya terhadap konspirasi belief Tapi di riset saya itu menunjukkan tidak ada bedanya Artinya apa? Ini bukan masalah kepinteran, bukan masalah kognitif Bukan ini masalah trust Sekali lagi ini masalah trust Nah kemudian Ini pertanyaan yang menurut saya juga menarik untuk kita jawab bersama-sama Jadi kalau nanti vaksin itu siap, kita ini sudah siap, eh vaksin itu sudah ready Kira-kira untuk masuk menjadi program vaksinasi itu gimana? Kita ini siap atau enggak ini menjadi masalah Ya ini, ada beberapa hal yang membuat, yang menurut saya itu juga akan membuat, yang mendorong kita pada level siap Jadi yang pertama adalah faktor pendukungnya Nah faktor pendukungnya ini Bapak Ibu kalau misalnya tadi memperhatikan penjelasan Prof Amin Itu tingkat cakupan imunisasi supaya kita mencapai kekabalan kawanan itu tidak setinggi campak Jadi campak itu kan harus di atas 95% Sedangkan COVID-19 kalau lihat hitung-hitungannya meskipun bervariasi Karena kan tergantung R-NOT-nya Itu memang tidak setinggi campak Jadi sekitar kalau tadi berdasarkan hitungan Prof Amin tadi sekitar 70% 60-70% Saya kira ini masih manageable karena mengingat cakupan MMR kita 2019 kemarin itu 87,5% secara nasional Tapi Bapak Ibu, tapi ada 3 provinsi itu yang cakupannya di bawah 50% Bahkan ada 1 provinsi itu yang di bawah 20% cakupan MMR-nya Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan Kalau tidak ada pembatasan mobilitas, mau vaksin itu nanti cakupannya tinggi di provinsi lain Kalau pembatasan mobilitas tidak dilakukan, ini wabah ini tidak akan selesai Sampai kapanpun akan terjadi begini terus Kalau break kecil-kecil itu mungkin akan sering terjadi Nah kemudian berikutnya adalah mandatory vaccination ini bisa jadi solusi jangka pendek Bapak Ibu Jadi orang itu untuk meningkatkan cakupan imunisasi Itu orang mungkin harus diwajibkan dia boleh beraktifitas normal Kalau dia sudah vaksin Sehingga itu akan meningkatkan cakupan imunisasi Karena sekarang kan orang sudah tidak punya pilihan lain Kalau mereka mau beraktifitas mereka harus vaksin Tapi ini sekali lagi nih, solusi jangka pendek Kenapa? Karena di kepalanya masih ada belief-nya Ini yang repot Bapak Ibu Jadi kan harapan kita kan orang itu mau vaksin kan karena Karena their hearts and minds Ya their hearts and minds ini memang approve gitu ya terhadap vaksin Tapi pada dasarnya yang ini yang sulit dirubah masalahnya Kemudian ada beberapa riset sebelumnya tahun 2015 Itu menyebutkan pada saat epidemi Waktu itu epidemi pertusis di Amerika Serikat Itu disebutkan bahwa penolakan vaksin cenderung menurun Jadi ketika epidemi orang memang punya motivasi karena mereka takut ya Ada motivasi lebih besar untuk memvaksin dirinya gitu Ketika pertusis Cuman Nah ini ada faktor pendukung lagi Ini yang menurut saya kontekstual di level apa di konteks Indonesia Yang ini juga kalau tidak salah sekilas saya sudah dengar dari apa Dari pemaparannya Bu Neni Bahwa pada dasarnya ini kan perdebatan yang tidak pernah berhenti Dari kapan pun tidak pernah berhenti Meskipun sebenarnya sudah tidak esensial Karena fatwa MUI tahun 2016 nomor 4 Ini Bapak Ibu kalau misalnya ingin membaca bisa klik aja ini linknya Itu sudah disebutkan bahwa vaksin itu pada dasarnya mubah gitu Meskipun sekali lagi saya bukan ahli fikih Bapak Ibu ya Ini saya akan membaca berdasarkan teks aja Tapi disitu disebutkan ada satu poin yang menyebutkan bahwa Ketika ada suatu kondisi Dimana dua syarat itu terpenuhi Yaitu ad-darurat dan al-hajat Jadi ketika seseorang yang tidak vaksin itu mengancam jiwanya Penyakit itu mengancam jiwanya Atau menyebabkan kecacatan permanen Jadi al-darurat ini mengancam jiwa Al-hajat ini menyebabkan kecacatan permanen Maka bisa jadi vaksin itu wajib Wajib hukumnya Dan itu harus ada rekomendasi ahli yang kompeten Jadi memang betul Dari sekarang memang kita harus melakukan konsolidasi dengan tokoh agama Di MUI Masalahnya memang yang nanti akan jadi kendala Potensi kendala itu adalah MUI di daerah Ini kan dinamikanya macam-macam Bapak Ibu Kalau di pusat saya kira mungkin manageable Tapi kalau yang di daerah ini kan yang agak ruot Kadang-kadang ya banyak-banyak faktor ya Banyak prakondisi yang sifatnya sosio-politik ya Kalau di daerah Tapi saya kira kalau di MUI pusat Saya kira karena ketua MUI adalah Wapres Pak Wapres ya Jadi ini jauh lebih mudah Jauh lebih smooth untuk mendapatkan endorsement dari MUI Yang ini adalah yang menghambat Bapak Ibu Jadi apa yang kemungkinan akan menghambat Menghambat apa namanya program vaksinasi soal COVID-19 ini Jadi pertama sudah turun sejak 2019 ini menunjukkan tren global Jadi gak cuma di Indonesia aja Sudah ada tren global ini mengkhawatirkan sejak 2019 Kemudian misinformasi, teori konspirasi mengenai vaksin ini Sudah keluar sejak kemarin dihubungkan Sinovac itu bekerja sama Bio Farma Itu macem-macem kan Bapak Ibu ya Dari konspirasi yang keluar Nah ini juga salah satu menjadi penghambat Kemudian berikutnya adalah sentimen ideologi politik Polarisasi dan rasisme Ini juga kemarin barusan ada tulisannya Markus Mitzner Yang baru keluar yang menganalisis bagaimana Respon pemerintah Indonesia yang dianggap kurang efektif Dalam menangani persoalan COVID-19 Mohon maaf Ini untuk aplikasi siap Ada yang tidak dianggap Oh baiklah Baiklah Oke baiklah Ya jadi masalah polarisasi dan ideologi politik ini sering menjadi Apalagi residu pilpres kemarin ya 2019 yang lalu itu juga jadi masalah Dan juga ini yang sering terjadi kan Bapak Ibu ya Klaim-klaim pengobatan alternatif Karena biasanya anti vaksin juga nawarin herbal dan sebagainya Dan yang terakhir ini adalah ketidakpercayaan Ketidakpercayaan yang mendalam Ketidakpercayaan yang mendalam pada otoritas Ya ini ya pada tenaga kesehatan pemerintah dan sistem kesehatan ini juga jadi masalah Nah apa yang bisa kita lakukan Bapak Ibu sekarang gitu ya Untuk mencegah hal-hal ini menjadi lebih parah Jadi Bapak Ibu ada satu artikel yang menurut saya sangat menarik Yang memberikan informasi bagaimana cara kita menghambat laju misinformasi Jadi yang pertama adalah Bapak Ibu Kita lebih baik jangan berdebat sama anti vaksin secara terbuka Karena ini ternyata ada buktinya bahwa itu jadi buruk Buruk artinya audiens itu akan menjadi empati terhadap anti vaksin Jadi kita lebih baik tidak perlu berdebat dengan mereka Kemudian yang kedua yang paling efektif adalah Kita menggunakan kombinasi antara fact check dengan inokulasi Jadi yang bisa kita lakukan sekarang adalah membuat Memflorkan lagi retoriknya anti vaksin Jadi retoriknya jadi pola-pola umumnya tadi itu Kemudian kita buatkan bantahan-bantahannya Ini mungkin kita bisa lakukan nanti bersama-sama dengan jurnalis Bersama-sama dengan ahli biomedis dan sebagainya Dan ini nanti akan lebih meyakinkan buat orang awam Dan terakhir nih Bapak Ibu ini juga saya kira jadi otokritik juga Buat komunitas akademik ya Komunitas akademik bahwa pada dasarnya memang No transparency, no trust gitu Karena sekarang kalau sekarang saya kira udah cukup baik ya Artinya kan open scientific practices Bahwa kita data sharing, protokol dibuka Itu sekarang sudah jadi norma Sehingga itu bisa jadi Bisa jadi virtus signaling gitu ya ke masyarakat Bahwa tidak ada yang ditutup-tutupi Dalam studi vaksin ini Jadi semuanya terbuka dan orang bisa check Dan terakhir Bapak Ibu ini menurut saya adalah satu bacaan yang mind-blowing buat saya Karena vaksinasi sekali lagi Bapak Ibu itu bukan perkara itu bigger than ourselves ya Itu lebih besar persoalan besar daripada persoalan individual Ini adalah moral obligation, ini adalah kewajiban moral Bahkan di artikel ini itu dia mengaitkan vaksin itu Keputusan vaksin itu dengan prososiality Jadi perilaku-perilaku prososial Karena ketika saya vaksin, saya itu melindungi orang lain Dan oleh karena itu memang sama juga konsisten seperti yang disampaikan oleh banyak behavioral scientist Itu disampaikan bahwa Kalau kita mau memberikan pesan kepada masyarakat Supaya mereka solid menghadapi pandemi Itu adalah sekali lagi solidaritas dan transparansi Tidak ada yang lain Jadi bukan dengan berpikir positif Bukan dengan pendekatan psikologis Saya nggak tahu psikologis yang mana yang mereka pakai Jadi yang harus ditekankan adalah solidaritas Bahwa kalau kita membahayakan orang lain Maka kita harus menerima hukuman Kalau kita mengikuti norma sosial, mengikuti kontrak sosial Maka kita tidak hanya melindungi diri kita sendiri Tapi juga melindungi orang lain Jadi memang pesan soal solidaritas itu yang memang harus di awal Harus ditekankan Supaya masyarakat juga yakin bahwa vaksinasi ini sesuatu yang bigger than ourselves Barangkali itu saja Mas Uyung Terima kasih banyak atas kesempatannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih banyak bu Amel Bapak Ibu sekalian waktu kita tinggal segitu lagi Mungkin saya rangkum saja pertanyaannya Ada beberapa yang sudah masuk Mengingat waktunya terbatas Tapi saya mau mengingat sekali lagi Karena di sini sekali ada beberapa teman luasawan Dan tadi ada beberapa diskletter Lalu tidak dikutip Kalau saya ajarkan untuk kalau misalnya mau dikutip Bisa follow up kewantara Nanti kontaknya bisa menghubungi ke Namun untuk kami hubungkan Langsung aja kita masuk ke sesi tanya jawab Ada beberapa pertanyaan yang masuk Beberapa juga sama Dan mengulang pertanyaan yang tadi mungkin Ada tiga dulu yang bisa di bahas Yang pertama Ini mungkin Prof. Amin kali ya Tadi disebutkan kan Vaksin paling cepat Akhir 2021 ya Bisa tersedia Nah hingga Untuk menunggu Sampai Vaksin tersekerja Kira-kira apa yang bisa dilakukan Mereka keperintah Atau anak buis Kemudian pertanyaan Ini juga sebetulnya mengulang lagi Kenapa kita pilih sinopat Kenapa kita pilih Bisa sama dengan sinopat Mungkin bisa dijelaskan sedikit Detainnya tadi Terus yang ketiga mungkin untuk Amel Tentang Tips ini mbak Bagaimana menunggu Mulai pikir Orang yang tidak berjalan Sampai COVID Karena bagaimanapun Ini kan tetap Berjabat Sampai kita Kalau misalnya orang Tidak mau memakai masker Nanti kita sudah yang tenang Itu misalnya seperti orang Itu dulu mungkin Prof. Amin Mohon jawab pertanyaan pertama Baik Terima kasih Mas Yung Juga Terima kasih Pertanyaannya Sebelum saya menjawab Saya ingin menekankan Apa yang disampaikan oleh Mbak Amel ya Pertama bahwa Transparansi No Transparansi No Trust Itu Itu Benar sekali Dan Bahwa Vaksinasi Itu menunjukkan Bagaimana Bahwa Pemerintah ini serius Melindungi Masyarakat Itu yang Ya Mungkin kita Tekankan Hanya saja Untuk menjawab pertanyaan tadi Sampai menunggu Vaksin Apa yang harus kita lakukan Pertanyaan ini Mengandung Satu Harapan tentunya Bahwa Semua orang berharap Vaksin itu cepat selesai Agar kita Bisa kembali ke Normal yang sebelumnya Ya Nah Harapan itu yang harus Kita Kita clearkan Karena Sekalipun nanti Vaksinnya sudah ada Kapanpun itu ya Entah itu Tiga bulan lagi Atau tahun depan Ya Jadi sekalipun Vaksinnya sudah ada Tidak berarti Pandemi otomatik selesai Tidur Ini yang kita Kita sadari Jadi Sekalipun Vaksinnya sudah ada Kita tetap Punya kewajiban Untuk menjalankan Protokol kesehatan Untuk menjaga jarak Dan sebagainya Seperti yang Saat ini sudah disarankan Karena virus itu tetap Tetap Ada di sekeliling kita Tadi disinggung oleh Bu Amel Apa yang dilakukan Dr. Jenner Di tahun 1790 sekian Yang mengembangkan Vaksin cacar Dan kita tahu Bahwa cacar itu Dinyatakan Artinya dunia bebas Dari cacar itu Baru tahun 1975 Jadi membutuhkan 200 tahun Untuk Mengeliminasi Virus cacar Nah kita baru mulai Ini baru 8 bulan Jadi Sekali lagi Menjawab tanya tadi Apa yang harus Dilakukan sambil Menunggu vaksin Tetap Sama seperti yang Sudah ditekankan oleh Pemerintah Kita tetap Harus menjalankan Protokol kesehatan Kita harus menjalankan PHBS Kita harus menjaga jarak Pakai masker Pakai segala macam Itu Tetap harus Dilakukan Terima kasih